Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita update lagi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini Jumat 26 Juli 2024 bersama saya Sinta Melenia di Top 3 News Kompas TV Kita langsung ke berita yang pertama pada hari ini Sahabat Kompas TV Jaksa menolak Nofum yang diajukan oleh mantan terpidana kasus Vina Saketatal dalam sidang PK perkara pembunuhan Vina dan Eki Cirebon Jaksa yang terlibat dalam sidang PK Saketatal menolak seluruh peninjauan kembali dari penasehat hukum terpidana Saketatal Jaksa menilai bukti yang dibawa dalam sidang PK bukanlah bukti baru Jaksa juga menyatakan sejumlah foto dan bukti visum yang dianggap sebagai Nofum oleh pihak pemohon adalah foto lama Maka kami mohon agar Ketua Makamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim yang memeriksa peninjauan kembali Memutuskan sebagai berikut Satu, menolak seluruh permohonan peninjauan kembali dari penasehat hukum pemohon atas nama terpidana Saketatal bin Bagja Dua, menguatkan putusan pengadilan negeri Cirebon nomor 16 garis miring Pitsus Anak garis miring 2016 garis miring TN Cirebon Junto, putusan pengadilan tinggi Jawa Barat nomor 50 garis miring Pitsus Anak garis miring 2016 garis miring PT Bandung Junto, putusan Makamah Agung RI nomor 2607K garis miring Pitsus garis miring 2016 Bergeser ke berita selanjutnya, Sahabat Kompas TV Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono Memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memenuhi panggilan KPK Trenggono diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa Kerjasama antara PT Telkom dengan PT Telemedia Onyx Pratama Sakti Wahyu Trenggono diperiksa karena jabatannya sebagai komisaris perusahaan Salah satu rekanan kerja sama PT Telkom Beralih ke berita yang terakhir, pada hari ini Sahabat Kompas TV Kejaksaan Negeri Surabaya Memastikan akan mengajukan kasasi terkait fonis bebas hakim di kasus pembunuhan terdakwa Ronald Tanur Usai Majelis Hakim PN Surabaya memfonis bebas Ronald Tanur dari dakwaan kasus pembunuhan Kejaksaan Negeri Surabaya memastikan akan mengajukan kasasi Kejari Surabaya berharap prosesi kasasi di Mahkamah Agung berlangsung cepat Dan dapat membuktikan Ronald Tanur bersalah sesuai tuntutan JPU Sebelumnya Gregorius Ronald Tanur difonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Pada 24 Juli 2024 dalam kasus pembunuhan terhadap kekasihnya di Nisara Afrianti Tentunya dalam proses kasasi ini kami setelah putusan pengadilan Kami menyatakan kasasi terhadap tersangka Gregorius Ronald Tanur Harapan kami kalau bisa secepat mungkin supaya masyarakat tahu Merasakan bagaimana penegakan hukum di Indonesia ini Tentunya agar terhadap terdakwa ini dapat terbukti Yaitu sesuai dengan tuntutan melanggar pasal 338 KUHP Itu tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini Sobat Kompas TV, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe pada channel Kompas TV untuk berita update lainnya Saya Sinta Muenia, pamitudur diri, dan sampai jumpa Kami layak dipercaya Karena kami menggali lebih dalam Berpihak pada kebenaran Berpegang pada data dan fakta Agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV Independent Terpercaya